ya di batang ini di batangnya ini kayaknya kalau menurut saya ya menurut saya pribadi ini Assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya Dinar Dinar dan teman-teman semuanya mudah-mudahan di siang hari ini ya ya teman-teman diberikan kesehatan keselamatan dan dimudahkan rezekinya amin ya pada siang hari ini ya teman-teman semuanya jadi hari ini kita masih berada di perkebunan karet ya dan pada kesempatan hari ini juga kita akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita ya tentunya teman subscriber kita ya dan teman kita ini namanya Pak Suratmin ya Pak Suratmin ini bertanya tentang pemupukan kebun karet ya tentunya jadi pertanyaan Pak Suratmin ini pupuk ya untuk pemupukan tentunya ataupun perawatan di kebun karet jadi Pak Suratmin ini bertanya Mas boleh nggak pupuk NPK itu kita semprot di batang ataupun di tanaman dan karet kita seperti itu ya seperti itu ya Pertanyaan suratmin jadi pertanyaannya bolehkah pupuk NPK itu disemprot di batang karet supaya irit katanya ya kalau disemprotkan irit gitu ya itu boleh atau tidak itu ya teman-teman semuanya dan untuk Pak Suratmin mungkin langsung nonton juga videonya ya supaya tahu dan jelas boleh atau tidak pupuk NPK disemprotkan di pohon karet nah itu ya oke ya teman-teman jadi sebelum kita lanjut untuk menjawab pertanyaan Pak Suratmin jadi kita akan melihat juga ini ya hasil penyadapan kita ini mungkin kurang lebihnya sekitar 1 jam ya 1 jam lebih dikit lah ya nah itu ya teman-teman sambil kita lihat hasil getah karet kita kita akan menjawab pertanyaan dari Pak Suratmin ya nah itu ya teman-teman nah ini alhamdulillah sekali ya teman-teman bisa dilihat hasilnya ini sudah hampir satu mangkok ya bisa dilihat ya teman-teman hampir satu mangkok oke kita lanjut lagi untuk melihat hasilnya yang lain mungkin sebagian juga ada yang belum penuh dan ada juga yang sudah penuh ya nah ini setelah kita pupuk menggunakan pupuk M4 mungkin sekitar setengah bulan ini ya di dalam pemupukannya dan kebetulan sekali ya teman-teman di bulan ini jarang sekali hujan bahkan tidak ada hujan bisa kita bilang ini kemarau ya nah seperti ini daunnya ya memang kalau daunnya cukup lumayan ya nah cuman getah karetnya ini ya karena tidak ada hujan jadi getah karetnya ini kurang maksimal ya nah itu ya teman-teman oke kita lanjut untuk melihatnya lagi nah ini juga masih separuh ya masih separuh tapi di dalam penetesannya ini masih lancar ini kalau sampai sore ini bisa kita ganti bisa dapat dua mangkok biasanya ya nah itu ya oke ya teman-teman semuanya dan untuk Pak Suratmen jadi kalau menurut saya pribadi ini ya jadi pribadi saya tentunya ya ataukah boleh atau tidak pupuk NPK ya pupuk NPK ini kita semprot di pohon karet nah itu ya nah jadi begini kalau menurut saya pupuk NPK ya pupuk NPK ini paling cocok ya paling cocok ini kalau di dalam pemupukannya ini kita tabur ya nah kita tabur di tanah ataupun kita lubang ya dekat tanaman kita kita lubang dan kita taburkan terus kita tutup lagi dengan tanah nah itu kalau menurut saya sangat bagus sekali ya nah dan selain itu juga kalau menurut saya bagus ini bisa kita kocor ya kita kocor jadi pupuk NPK itu kita rendam kita larutkan ke air nah setelah itu baru kita kocor di sekeliling batang karet ya nah itu juga menurut saya lebih bagus dan itu pun cepat meresap ke tanaman kita ya tanaman karet kita kalau sistemnya kita kocor tentunya seperti itu ya nah untuk Mbak Min ya Nah jadi kalau menurut saya paling bagus jadi kita kocor ataupun kita taburkan di sekeliling pohon karetnya ya Pak Surat Min ya terus kalau menurut saya lagi pupuk NPK ini kalau kita semprot di batang bisa umpama saja ya ini ya teman-teman nah ini kalau kita semprot di sini ya di batang ini di batangnya ini kayaknya kalau menurut saya ya menurut saya pribadi ini kurang efektif ya ataupun kurang sempurna ya kalau menurut saya kalau NPK ini kita semprot di batang ya nah itu ya jadi kayaknya nggak cocok ya jadi kayaknya nggak cocok ya kalau NPK kita semprot di batang karet ataupun pohon karet ini kurang cocok ya untuk Pak Surat Min jadi menurut saya ini tidak cocok kalau NPK kita semprot di batang karet ya tentunya ya nah itu ya oke ya untuk Pak Surat Min mungkin sudah tahu ya kalau menurut pribadi saya jadi yang cocok ataupun yang bagus di dalam pemupukan karet pupuk NPK ini yang bagus kita kocor kalau tidak kita kocor ini kita tabur ya kita tabur nah seperti itu ya untuk Pak Surat Min jadi menurut saya kalau kita semprot kita semprot ini tidak cocok nah itu ya dan mungkin teman-teman sudah tahu juga yang belum tahu tentunya ya sudah tahu jadi kalau menurut saya pupuk NPK ini tidak cocok sekali kalau kita semprot di pohon karet nah itu ya nah oke ya teman-teman semuanya mungkin cukup disini pengertian saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati